Hey guys, welcome back to my youtube channel dan di video kali ini kita akan membahas tentang event accessories fusion karena masih ada beberapa teman kita yang bertanya bagaimana sistem dan cara kerja dari accessories fusion ini maka kita akan bahas di video kali ini dan apabila kalian bertanya-tanya kenapa saya membuat lemarinya di luar seperti ini pertama event ini hanya berlangsung dari jam 18.30 sampai dengan 20.30 dan event ini hanya bisa dibuat di Hope 101 jadi selain waktunya spesifik yaitu 18.30 sampai 20.30 kita juga hanya bisa melakukan event ini di Hope 101 jadi kalau lemari kita atau cabin kita ada default maka kita tidak bisa mengaksesnya teman-teman itulah kenapa akhirnya saya menyimpan semua lemari di depan sini oke, balik lagi di bagian event lalu bagaimana cara kerja atau sistem di event accessories fusion ini pertama, hal yang harus kita perhatikan adalah apakah kita sudah memiliki kristal ya let's say kristal atau diamond disini selama event ini kita bisa sukses nge-fuse sebanyak 3 kali jadi chance kita hanya 3 kali teman-teman dan disini saya sudah menggunakan 2 kali kesempatan saya pasti kalian bertanya, bang gimana caranya? gimana progresnya? bagaimana? oke, kita akan bahas dulu bagaimana cara mendapatkan diamond atau kristal disini untuk mendapatkan diamond atau kristal kalian harus perform atau melakukan live stream di Hope 101 di jam tertentu tadi jadi pada 18.30 sampai dengan 20.30 kita melakukan live stream disana mengumpulkan gold bar sebanyak 1.500 jadi kurang lebih kita perlu 15 orang mengapa 15 orang? karena 1 orang kita hanya bisa donate 100 gold bar seperti ini misalnya teman-teman ini dari kemarin saya coba ngumpulin yang awalnya perlu ngumpulin 1.500 kemudian berkurang, 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 berkurang dan terus berkurang by the way, kalau misalnya kalian sudah dapat gold bar nih lalu kalian gak nge-fuse attachment atau let's say disini tumbal maka gold bar itu akan balik lagi kepada viewer ya let's say viewer atau yang sedang menonton kalian maka dari itu untuk mengamankan gold bar ini lebih baik kalian fuse dulu kalau memang ada keperluan lain misalnya kalian terpaksa mau ada kebutuhan lain yaudah langsung fuse aja dulu amanin atau saran dari saya kalau kalian nge-fuse dengan event ini lebih baik siapkan dulu attachmentnya karena kita masih punya waktu kurang lebih lama ya ini 31 bulan siapkan dulu attachment kalian dan kalau bisa siapkan attachment biru teman-teman lalu gimana bang? apakah akan langsung 100% jadi atau enggak? enggak jadi teman-teman kalau kita lihat disini ini kan saya udah pake 2 kali ini kemarin saya udah coba setelah saya dapatkan kristal lalu saya coba nge-fuse oh fuse pertama ternyata fail fuse kedua ternyata juga fail fuse ketiga fail dan karena udah 3 kali gagal dan saya udah yakin fuse keempat bakal jadi makanya saya langsung hajar dengan biru sebenernya harapannya mau jadi kenop ya tapi jadinya malah stok tapi it's okay lah yang jelas sistemnya adalah seperti ini kita siapkan dulu attachment yang mau kita fuse entah dalam hal ini muzzle baik itu light atau heavy kemudian kita siapkan kenop atau mungkin attachment lainnya yang mau kita fuse dan saran saya juga pake yang biru lalu apakah ketika kita nge-fuse ini by the way bisa beda-beda ya attempt disini bisa jadi 3 bisa jadi 4 lalu apakah untuk fuse 1, 2, 3 ini akan selalu gagal? jawabannya tidak karena pada kenyataannya kemarin di hari pertama ketika saya sudah mempunyai kristal disini dan saya nge-fuse yang mana seharusnya menjadi tumbal ternyata jadi kan kampret jadi kalau kalian mau nge-fuse pertama siapkan dulu attachmentnya setelah itu lihat progress kalian disini kalau misalnya progressnya masih 0 per 3 gitu ya atau 0 per 4 bisa nge-fuse tapi chance gagalnya juga ada ya kecuali misalnya progressnya udah 3 per 4 nah ini kan udah 3 per 4 ini udah pasti aman teman-teman ini udah pasti aman gak pake magnetic core pun pasti jadi ya tapi kalau misalnya progressnya masih let's say disitu masih 0 per 4 1 per 4 2 per 4 wah ngeri coy ya 3 per 4 oke kalau udah 3 per 4 berarti kan 4nya dijamin bakal jadi progress 1, 2, dan 3 ini bisa jadi berhasil kalau hoki bisa jadi juga fail jadi jangan terlalu berharap besar ya semoga video singkat ini membantu kalian dalam hal perfusion attachment itu jadi sekali lagi perhatikan dulu kristal kalian dan kalaupun memang mau nge-fuse jangan buru-buru karena kita masih punya banyak waktu jadi manfaatkan waktu ini dulu untuk mencari muzzle mungkin atau konop kalian mau kalian fuse buat biru terlebih dahulu jadi bisa di fuse di manur terlebih dahulu nanti kalau sudah jadi biru ketika progress kalian udah 3 per 4 atau mau mentok gitu progressnya baru kalian fuse itu udah pasti jadi dijamin teman-teman dan untuk mengamankan juga kalau memang kalian mau coba dari tes pertama gitu kalian udah punya kristal takutnya misalnya uji cobanya malah atau tumbalnya malah jadi bisa aja kalian langsung pake muzzle cuman pake lah magnetic core biar aman ya tapi dengan catatan ketika fail berarti kita harus siapin attachment biru lainnya lagi untuk mengganti itu aja saya kira teman-teman untuk di video kali ini apabila ada hal yang yang kalian tanyakan seputar event ini dan mungkin masih bingung atau mungkin masih bimbang silahkan tinggalkan aja komentar kalian di bawah semoga video ini bermanfaat dan kalau iya jangan lupa di like dan di share juga kepada teman-teman kalian dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya thank you for watching and see you on the next video bye bye guys sub indo by broth3rmax